Dan berita pilihan terakhir, sodara polisi gadungan ditangkap. Seorang pria yang menggunakan atribut polisi diamankan oleh polisi berpakaian preman setelah melakukan pelangganan lalu lintas di jalan raya di Semarang, Jawa Tengah. Inilah video yang menunjukkan seorang pengendara motor memakai atribut polisi lalu lintas, menerobos lampu merah, dan ugal-ugalan di Semarang, Jawa Tengah. Polisi berpakaian preman yang mengetahui hal ini kemudian menghampiri pria tersebut saat antre mengisi bensin di SPBU. Setelah dimintai identitas, polisi gadungan bernama Ulil Albab ini tak bisa menunjukkan kartu anggota Polri. Pelaku pun akhirnya mendapat hukuman push-up dan dibawa ke Mapolres Tabe Semarang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dengan berbekal kecurigaan anggota ini, bertanya dulu kepada orang sekitar bahwa itu siapa, polisi atau bukan. Ternyata dijawab oleh masyarakat, itu bukan polisi. Lalu dikejarlah oleh anggota tersebut dan dihentikan. Dan diminta oleh anggota tersebut untuk buka jaketnya. Nah, buka jaketnya dan dilakukan pembinaan di situ dengan push-up dan dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan dan permintaan maaf. Waka Polres Tabe Semarang berharap masyarakat umum tidak menggunakan atribut Polri dan melanggar lalu lintas. Pasalnya, selain merugikan orang lain, juga menurunkan citra Polri. Harry Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.